Intro Ya, mati di Tunae Show, maksudnya juga penonton yang masih setia bersama kita di studio, halo Halo, walaupun dengan masker, tetap semangat Harus Dan malam hari ini kita sudah kedatangan penyanyi muda berprestasi yang sempat berkolaborasi dengan musisi terkenal Ini dia, Hanin Dia Halo Kayaknya pernah ke Tunae Show ya? Pernah waktu itu Pernah ya, waktu itu pernah Ini awal karirnya kan kamu sempat mengikuti ajang pencarian bakat, sempat ini gak, sempat masuk? Berapa besar gitu? Waktu itu jadi runner-up Oh, runner-up Oke Sekarang ini malah rajin meng-cover lagu ya? Iya Di Youtube kamu ya? Delakangan ini malah udah gak pernah, dulu waktu tahun 2016 sampai 2019 masih cover Oke Dari 2020 ke belakang lagi banyakin kolaborasi sama bikin karya-karya original Sampai akhirnya kemarin mendapatkan kesempatan untuk berkolaborasi langsung dengan Mas Ahmad Ghani Betul Wah, bagaimana rasanya? Kamu biasa meng-cover lagu-lagunya dia, tiba-tiba Iya Dia ngajakin kan? Iya, waktu itu Om Dani yang ngajakin Gimana ceritanya? Senang sih pastinya Karena kan yang aku tau juga di tahun-tahun 2021 ini Om Dani lagi banyak kolaborasi dengan musisi millennial juga kan? Iya, iya Dan waktu itu aku diajakin juga Senang banget tapi sempet kayak deg-degan juga sih awalnya Tapi maaf Ani, ini suara kamu yang kecil apa kuping saya banyak kotoran ya? Tapi emang halus suara emang halus Ya, emang halus banget gak ketangkep Iya, kecengan dikit ya aku kurang, agak kurang deker soalnya Banyak kotoran Kurang deker lagi, kurang deker denger ya, iya, iya Tapi gimana kerja sama seorang Ahmad Fatonah itu gimana? Ahmad Dhani Ahmad Dhani gimana? Orangnya kayak gimana menurut kamu? Orangnya baik banget, humble juga, tapi tetep pas kita lagi ngumpul bareng Om Dhani kayaknya orangnya tuh wibawa banget ya, karismatik banget Jadi walaupun beliau humble tapi tetep ada rasa segan juga di sekitar beliau gitu Tapi semuanya emang baik sih, tim-timnya juga semuanya baik-baik Lancar semua ya Ini Hanin juga menghadirkan lagu-lagu dewa, banyak ya bukan cuman pupus ya Ada Kangan, Bukan Cinta Manusia Biasa, sama juga ada Roman Picisa Betul Berarti banyak lagu ya, ada empat lagu? Ada empat lagu Jadi itu empat lagu itu dijadikan EP, kolaborasi sama Ahmad Dhani Ini take-nya cuma setengah hari katanya, bener? Iya sih, hitungannya setengah hari ya Jadi waktu itu tuh di tanggal segitu aku dapet informasi Tadinya memang awalnya kita cuma mau take video Jadi agak-agak lucu sih, itu waktu itu belum take vokal Tapi kita di informasiin, hari itu kita langsung take videonya dulu Video 3GP ya kalo gak tau ya? Video, video, video musik videonya kah? Musik videonya, makanya waktu itu aku juga bingung kayak Gimana nih kan belum take vokal gitu kan? Tapi kata Om Dhani, gak apa-apa Mas Dhaninya mau take video dulu Nanti take vokalnya belakangan Kau lipsing aja dulu, gimana kan? Akhirnya waktu itu Ya udah lah ngikut aja lah Ya udah lah Kamu take, Mas Dhani ngeliatin? Nah, hari itu pas dateng tadinya mau take video Kata Om Dhani take demo dulu kan? Mereka take demo Terus udah gitu aku ke lantai empat sama timnya waktu itu Terus timnya nih Om Wawan yang bantuin aku rekaman Bilang kalo hasil take vokal ini ternyata bisa dipake Kita gak usah nguleng lagi besok Yang ini gak usah dijadiin demo gitu Akhirnya moodnya lagi bagus Kita take 3 lagu Om Dhani waktu itu gak ada Karena mungkin ada urusan lain yang harus selesaiin hari itu Mungkin kalo ada Ahmad Dhani mungkin gak jadi 3 lagu belum jadi kali ya? Walau malam sih Waktu itu tuh Om Dhani sempet naik ke atas Pas di lagu Bukan Cinta Manusia Biasa Cuma nanya kayak ini ketinggian gak nadanya? Terus aku bilang kan Ada sih Om dikit di bagian sini Terus dia denger kan di bagian itu Oh ya gak apa-apa sih aman Terus udah gak lama cabut lagi ke bawah Tapi jujur ya kamu pasti lebih nyaman pada saat dia gak ada Iya kan Iya lah pasti groggy Berasa kayak dilihat Legend loh dia Yang punya lagunya nih gitu Ada kesulitan gak Nin Untuk membawakan lagu-lagunya gitu Orang udah tau lagu-lagu itu lagu-lagu hits gitu Udah jadi biasanya Susah banget untuk menjadikan sebuah lagu yang udah jadi Betul Dibawakan kembali Iya Memang awalnya aku berpikiran seperti itu juga kan Kayak lagunya udah memanglah bagus Terus banyak yang bawain versi-versi lain juga bagus-bagus gitu Dan aku harus bawain lagu ini dengan versi yang berbeda lagi gitu Awalnya kayak mikir bakalan diterima gak ya gitu Cuman pada akhirnya yaudahlah jalanin aja Akhirnya keluarnya Ya begitulah adanya gitu Iya 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 semaksimal yang kamu bisa dan kesambutannya juga luar biasa juga kan Oke susah setelah itu buat Hani Good luck all the best Good luck Terima kasih banget sudah ke Tunay Show hari ini Sukses selalu Dan Tuna Lovers jangan kemana-mana setelahnya kita akan kembali lagi tetap di Tunay Show Dibawakan kembali lagi Terima kasih Hai Ayah Oh ayah Kita ada kopi buat kamu sama Rosi Kamu ada waikam 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 Terima kasih Terima kasih Terima kasih telah menonton!